Intro Selamat pagi peran netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Agak menarik juga ya Ini Wapres Ma'ruf Amin usulkan pemindahan depo Pertamina Pelumbang setelah terbakar Wow, saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh wakil presiden Kayi Ma'ruf Amin Terkait dengan apa namanya Pertamina Pelumbang ini yang kebakaran Tetapi saya baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar-komentar netizen ya Pak Wapres benar sekali keamanan warga negara itu nomor satu Setelah depo Pertamina pindah dari Pelumbang di atas lahan itu buat RTH dan resapan air Sebagian besar tanah bisa untuk pemukiman warga Negara itu sejatinya melindungi tiap-tiap warga negara Betul begitu kan? Saya setuju sekali begitu Langkah ini langkah yang baik sebenarnya ya Walaupun sekarang itu banyak yang menyalahkan Anies Baswedan Padahal di 2016 sudah ada bagaimana penanganan itu di era Ahok Kalau tidak salah di 2016 sebelum 2016 Dan pada waktu itu bagaimana caranya Pertama ini agar tidak terjadi Agar rakyat dilindungi Akhirnya berbagai hal spekulasi Kalau Ahok waktu itu ada penggusuran ya Tetapi dalam catatan itu apakah itu diganti rugi atau tidak Lalu kemudian di Anies Baswedan Karena dia kontrak politik dengan Anies Baswedan Dan bahkan memberikan IMB di situ Lantas dasar itulah yang kemudian menjadi catatan penting Dan bahkan para buzzer mengkoreng habis-habisan berita-berita itu Ini apa kerja Eric Thohir sama Mbak Zuki Dulu di Jawa Timur ya Balongan kebakar habis Jawa Timur Di Jawa Tengah pulak kebakar balongan Pertamina Habis di Jawa Tengah pindah ke Jakarta Ada apa dengan kalian Basuki ya Sebelas otang itu nyawa Dalam artian bahwa Kinerja Pertamina hari ini Dengan Eric Thohir Dengan apa namanya Ahok ya Kalau memang dia ada solusi ya Silahkan berikan solusi begitu Sampai sekarang ya belum memberikan solusi itu Ada apa begitu kan ya Seharusnya sebagai Bintri BUMN Terus kemudian Apa namanya Di Pertamina Di Komasaris dan sebagainya Seharusnya ada perlindungan warga disitu begitu Sejak 2016 Ahok memimpin DKI Jakarta Kalau memang ada pengusuran disitu begitu kan Atas dasar Apa namanya Keamanan dan sebagainya Seharusnya Menjadi Pertamina Apa namanya Di Pertamina Mbak Zuki lebih gampang untuk mengusur warga Kan begitu logikanya Begitu kan Ya sampai hari ini belum Bahkan yang menyalahkan Banyak yang menyalahkan Anies Baswe dan begitu Pak coba ngomongnya Ya ngantep kiri pak Di kupingnya Ke meja donker ini Suaranya wapres kira-kira Didengar enggak ya Ini komentar-komentar netizen Begitu kan ya Ini Dari sekian Kali kejadian Selama dua tahun Pas jamannya Ahok Yang diperbaiki Bukan sistem keamanan Pertamina Tapi malah bagaimana Warga dekat Pertamina Yang harus direlokasi Kejadian akan terulang kembali Ada warga dekat disitu Atau enggak Audit Pertamina Betul sekali Begitu kan ya Selama ini Apalagi menjabat Pertamina Ahok ya Ya kemana hari ini Jangan-jangan ya Wallah Lambi gitu kan ya Ini Karma Warga Tanah Merah Menurut Ahok Tanah yang diduki warga itu Merupakan aset milik PT Pertamina Dan seharusnya Tidak boleh ditinggal warganya Depo Pertamina Ya Berjarak 1,5 km Terdari pemikiran warga Janji politik Anis ya Mengambulkan mereka Tidak akan dipindahkan Wow Ini banyak sekali Begitu kan ya Di era Ahok 2016 ya Peringatan warga Untuk pindah Itu Ya Walaupun untuk pindah Tetapi tidak ada Ganti rugi disitu Ya tidak mungkin Warga akan pindah disitu Begitu Bahkan lah Akhir-akhirnya Anis Baswedan terpilih Ya disitu Apa yang terjadi Ada kontrak politik Dengan warga Begitu kan ya Tidak mungkin lah Yang mengusur itu Begitu kan ya Dan bahkan ya banyak Ada pro dan ada kontrak Disitu Begitu kan ya Tetapi inilah Komentar-komentar netizen Begitu kan ya Sekalian pindahkan Pertamina ke luar negeri Biar tidak dekat Tidak dekat dengan Pemikiman Ini banyak sekali Yang mengkritik mereka Begitu kan Ada pro dan ada kontrak Tetapi mari kita baca Terlebih dahulu ya Beritanya Seperti ini Ini beritanya Ini agak menarik juga ya Wapres Ma'ruf Amin Usulkan pemindahan depo Pertamina Pelumpang setelah terbakar Dikutip dari Tempo ya Wakil Presiden Ma'ruf Amin Mengusulkan agar Depo Pertamina Di Pelumpang Jakarta Utara Dipindah menjauhi Permukiman Penduduk pasca Terbakar pada Jumat malam kemarin Kebakaran depo Menjalar ke pemikiran warga Hingga mengakibkan Jatuhnya korban jiwa Saya berharap ya Supaya depo ini Lebih aman Itu bisa direlokasi ya Di pelabuhan ya Di daerah pelindo Saya kira Begitu Ujar Ma'ruf Amin Di kawasan Pelumpang Jakarta Utara Bahkan Ma'ruf Amin Berujar ya Kawasan permukiman warga Yang berdampetan Dengan depo Pertamina Juga bakal ditata ulang Agar lebih baik Aman Lebaik dan aman Selain di kawasan Pelumpang Ma'ruf mengatakan Bakal meminta Agar objek vital Pemerintah lain Yang di lokasi Berdampetan Dengan pemukiman warga Untuk dievaluasi Bahkan lantas bagaimana Dengan Erok Tohir ya Erok Tohir Tinjau objek vital BUMN Di pemukiman masyarakat Sementara itu Menteri BUMN Erik Tohir Yang turut Mengunjungi lokasi Kebakaran Mengatakan Sudah sejak lama Menekankan Untuk mengevaluasi Terkait dengan Adanya Pertamina tersebut Tetapi perlu diingat Bahwa Apa yang sebenarnya Terjadi selama ini Menurut saya pribadi Saya setuju sekali Dengan pendapat Ma'ruf Amin Yang mengatakan Bahwa ini harus dipindah Di relokasi Dan bahkan Disini disebutkan Selain kilang minyak Erik menyebutkan Fasilitas seperti Pupuk di Sumatera Selatan Juga ditinjau Bahkan ya Buffer Antara titik keamanan Dan ko Dan tentu titik Masyarakat itu Masih terlalu dekat Nah inilah yang Mau kita zoning ulang Tata ulang Dan bahkan Itu disebutkan Disini Dengan adanya Zoning wilayah Aman antara Pemungkinan warga Dan objek vital Diharapkan masyarakat Bisa lebih aman Semoga ini bisa Menjadi solusi juga Bahwa masyarakat Mengerti bahwa Kawasan itu Tidak aman Jangan ditinggalkan Kembali Kata Erik Dan bahkan ya Kronologi kebakaran Pelumpang Ini kebakarannya Kebakaran di Popertamina Pelumpang terjadi Pada Jumat malam 3 Maret 2023 Pukul 20 20 Wip Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DG Jakarta Setriadi Gunawan Mengatakan objek Kebakaran tersebut Adalah pipa bensin Berdasarkan Kesaksian warga Tercium aroma bensin Yang menyengat Sebelum kebakaran terjadi Dilansir dari Kantor berita Antara Adalah Seorang warga Pandi Mengatakan Ada bau bensin Yang santer Sebelum kejadian Saat ini Melintas di daerah Tersebut Bahkan hingga kini Belum diketahui Penyebab kebakaran tersebut Namun pihak Pertamina Mengaku masih Menginvestikasi Penyebab insiden itu Penyebab kejadian Masih dalam Proses investigasi Kata area Manager Communication Relations Dan CSR Pertamina Partai Niagara Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan Bahkan Eko Juga menyebabkan Pihanya saat ini Fokus pada Penanganan kebakaran pipa Penirimaan BBM Di Integrated Terminal BBM Jakarta Pelumbang setidaknya 17 orang Dilaporkan Meninggal dunia Akibat insiden ini Sementara 50 orang Mengalami luka-luka Dan berbagai tingkat Keparahan Api yang menyebar Hingga kedua Kawasan rumah Warga RW Ini juga Mengakibatkan Ratusan orang Terpaksa mengungsi Badan penanggulangan Benjana Daerah BPB DKI Jakarta Menyatakan warga Yang mengungsi Akibat kebakaran Mencapai 579 jiwa Mereka tersebar Di 6 titik Pengungsian Pengungsian info Sementara 579 jiwa Demi keterangan BPD DKI Jakarta Nah artinya Kalau memang ini Dipindah Bisa saja Tidak mungkin Saya rasa penanganan ini Harus ditata ulang Saya setuju sekali Dengan pendapat Apa yang disampaikan Oleh Pak Maruf Amin Depo ini harus Direlokasi Ke pelabuhan Saya setuju sekali Dengan itu Inilah yang kemudian Menjadi catatan penting Kepada Pertamina Apalagi Ahok Sudah tahu Di situ Mungkin Di 2016 Ketika Ahok Menjabat di situ Mungkin Warga disuruh Pindah Tapi tidak ada Ganti rugi Mungkin seperti itu Kalau bisa diganti rugi Bisa saja Masyarakat Dan orang-orang Di situ Pindah Kira-kira seperti itu Mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton terus Channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel Hodari Podcast Rakyat ini Jangan lupa like